Dulu disorot saat jadi Aju dan Nyawiranto Ini kesibukan sang aktor kini Mempesona di usia 40 tahun Seorang aktor tampan dulunya pernah jadi Aju dan Nyawiranto Aktor tersebut merupakan pemain drama kolosal kelahiran Surabaya Ia juga begitu digandrungi saat main di drama kolosal Bermain di drama kolosal, Pak Ayal sang aktor punya tubuh atletis yang menawan Namun kini wajah tampan sang aktor bak jarang muncul di layar kaca Rupanya wajahnya juga awet muda meski ia sudah berusia kepala 4 Sang aktor juga tetap menjaga bertubuh kekar dan pesanannya tak akan pernah luntur Padahal sang aktor sendiri sudah terjun di dunia seni peran sejak tahun 2000-an Namun orang lain lebih mengenal namanya saat ia bermain di drama kolosal populer Iya namanya justru lebih melejit setelah ia menjadi pemeran penting di drama kolosal Lebih dari 10 tahun berlalu sejak bermain di drama kolosal Begini kabar sang aktor sekarang Iya dialah Dian Siddiq Mungkin nama Dian Siddiq begitu familiar bagi pecinta drama kolosal Pasalnya Dian Siddiq merupakan pemeran ikonik dalam sinetron kolosal Jakat Tingkir Pria kelahiran Surabaya ini memerankan karakter Jakat Tingkir pada tahun 2002 hingga 2007 Dengan akting memukau dan tubuh atletisnya kemunculan sosok Dian Siddiq selalu dinantikan penggemarnya Dian Siddiq sendiri memerankan Jakat Tingkir sejak lebih dari 10 tahun silam Mengutip Tribun Jambi Pria kelahiran Oktober 1979 ini Sebenarnya aktif di sejumlah tayangan FTV Dian Siddiq aktif di dunia seni peran sejak 2000-an Tapi orang banyak mengenalnya saat bermain di Joko Tingkir Hal ini seperti tampak dalam tayangan di channel Youtubenya Dian Siddiq Official Diketahui ia sedang memperlihatkan proses syuting dan sejumlah sken Angling Dharma Dilansir dari tribunewsmaker.com Syuting Angling Dharma tersebut diketahui lokasinya berada di Bali Yang menarik sebagian besar komentar mengaitkan Dian Siddiq dengan Joko Tingkir Rupanya banyak penggemar yang tak bisa melupakan sosok Dian Siddiq di Joko Tingkir Selain itu, Dian Siddiq ternyata punya pengalaman tak terlupakan bersama Menko Polhukam Wiranto Dian Siddiq pernah dapat peran jadi Wiranto dalam film dibalik 98 Garapan sutradara Lukman Sardi yang tayang tahun 2015 silam Untuk mendalami peran tersebut, Dian Siddiq beralih profesi jadi Aju dan Wiranto Melalui Instagram at Dian Siddiq Underscores Yang mengunggah foto bersama Wiranto dan memberi keterangan cerita dibalik foto tersebut Foto bersama tersebut diunggah Dian Siddiq setelah kasus penyerangan Wiranto di Pandeglang Banten beberapa waktu lalu Foto ini diambil saat saya melakukan observasi karakter tokoh Bapak Wiranto Saat itu saya diperkenankan oleh beliau untuk menjadi ajudannya selama beberapa hari Tulis Dian Siddiq di kutip kompas.com pada Sabtu 10 Oktober 2019 silam Tantas Dian Siddiq menceritakan pengalamannya selama menjadi Aju dan Wiranto Selama beberapa hari bersama beliau, saya mengenal Bapak Wiranto orangnya sangat lemah lembut dan bersahaja Meskipun beliau lelah, tetapi beliau tetap saja menghadiri semua agenda harian lanjutnya Kesempatan langka, Dian bisa melihat langsung Wiranto saat tertidur pulas Saya berada di samping beliau dalam satu mobil Saya melihat beliau tertidur pulas sampai mendengkur Terbesit dalam hati saya, sosok seorang Wiranto yang gagah pun bisa kelolahan Kenang Dian Siddiq Yang selalu saya ingat dari beliau, bahwa beliau ingin di Indonesia tetap lebih baik untuknya Penampilan Dian Siddiq juga tidak banyak berubah Padahal dia kini sudah berusia 42 tahun Bahkan Dian Siddiq disebut semakin tua tambah gagah dan tampan Pada tahun 2021, dia tampil dalam film Balada Siroi Sedangkan di tahun 2022, Dian Siddiq aktif kembali di Angling Dharma Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye